Yang terjadi saat Gus Ligdem di butang pentak perugas imigrasi di bandara Yang terjadi saat Gus Ligdem di butang pentak perugas imigrasi di bandara Ada salah satu petugas imigrasi Jakarta, yang Jakarta Satu-satu, namanya saya ingat Pertama saat di dunia ini, semuanya benar Jadi kita itu, paspor kita itu, visa kita itu Distaple sendiri, ujung-ujung Udah, 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 benar Tidak mengerti prejangan ini Terima kasih, tidak mengerti prejangan ini Tidak mengerti prejangan ini Mau kemana ini? Mau ke Taiwan Kenapa ini ke Taiwan? Eh, lagi takut di ngunduk ini, bingung, eh? Itu orang-orang yang nangis-nang Mesti nangis-nang Aduh, masalah tersebut ini Mau kemana ke Taiwan? Aku ya ngomong, karena visa kita itu kan visa kerja Kunjungan kerja Paling bahasa kuwi, ya peru Bahasa kuwi, paling ya peru Aku juga gak paham Kunjungan kerja kesana Pulangnya kapan? Wah Akuan, akuan Oke, ketak-ketak, sitok kuwi Kancang-kancang ini biasa Yang ini sitok kuwi, macasangan, tenang Corok ini pas, terus baru kuwi aku juga enak nih Kenapa loh? Benar aku yang curiganya dikini kan ulo nih Kerana kan wajah di stempel sandinya Tiba-tiba lihat paspor saya itu gini Dia bilang gini Kemarin sudah kesini toh kamu Loh, kapan? Loh, aku yobro ngabro ngobro, kapan ini? Loh, belum Saya itu kesini ya baru ini Loh, kemarin kamu sudah kesini Loh, ini kapan lo wan? Eh, dan itu tak ada ini Loh, ya tau Aku semenolong Nyolok Pak Imam Patwalku Loh, ini Baikin untuk diperapkan Loh, ya tau Aku seputar Loh, ya tau Loh, ya tau Loh, ya tau Loh, ya tau Ini kini mau Kini mau Kelima kau batas kuning jadi bener-bener ngelepas ui mahalan jadi, nge-nike rodo maju kenapa aku biologi rodo maju mau warnanya satpam, mundur, mundur, mundur nah akhirnya saya itu kan ditelepon sama Bu Indasa Bu Indasa itu pernah menjawabnya sana ketuanya komit yang ngundang saya Bu Indasa akhirnya, ini Agus nyampe mana? lah gobloku, aku kira orang randilok non-brone gak oleh motor ya kan gak oleh motor, gak motor sekrek moh, gede-geden tak motor gede-geden kenapa kamu tadi? kenapa kamu? kenapa kamu itu? kenapa kamu itu? kenapa kamu itu? enggak, enggak apa-apa, ini loh pengurusnya sana tanya, saya yuk nyepil, nge-pap, nge-pap iya dong saya ngabari sana teman saya ini masih proses kita ruwak di imigrasi saya bilang gitu loh pak lu, mana tadi fotonya? enggak boleh, apa kamu enggak lihat itu? wah tenang, ini loh enggak ada, teman-teman mau jadi parang isi tenang, simpang aneh mau ngertam ini lah enggak apa? enggak apa? enggak apa? aku paling nge-papui di proyekso HP ku kak sapa kenapa ini? gimana? enggak ada ini loh harus itu paling ngeruh nomor-nomor ku sapa enggak orang penting-penting enggak jinan-jinan yang penting enggak paham nah gini aku ini suantai terus marikku iya saya minta maaf lihat itu tandanya enggak boleh motor saya tadi enggak lihat enggak punten, enggak punten aku ini gimana ini? daripada kamu enggak jadi ke Taiwan loh mikirku beneran aku bisa ngopi di Surabaya balik mulai ngopi di Surabaya kalau dikira-kira aku ingin masamu aku ini karena ini ceramah di video yang ngalaman dibuli wang iya loh dan aku lagi ke Taiwan oke aku ini ini panitiannya kemeng tiketnya hangus aku ini ini sampai kalau gagal ini aku marah ini nganti ini nganti dari baju rambut jadi ke Taiwan loh gimana ini? ini enggak apa-apa aku ini enggak apa-apa betul-betul kok malah? kayaknya dikira terus akhirnya itu tiba-tiba lu diberwip ngomong apa kabar? aku nguning ini aku gergetan ber telpunan wang pusat ya aku ini ber telpunan wang pusat dia ber bingung ngomong si ngomong si telpunan iya lah cipur bingung cipur meneng berbonga 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 lagi dikira telpun kalau tidak telpun ini enggak bisa mas kita itu enggak bisa oh teranggung ini orang kita bentar lagi mau kesan ayo enggak sebut ini lah pesan aku ngomong ini berjalan tiba-tiba mi enggak kayak selamat menikmati